Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini saya mau bikin tumisan yang simple banget Ini sehat Dan anak-anak pasti suka Karena ada sosis Dan olahan cuminya Dan bentuknya lucu, kayak bunga, dia mekar Ini pokoknya gampang banget Simple banget, bahan-bahannya juga Pasti ada di gapur Nah ini dia hasilnya Cantik banget kan warna-warni Kita mulai bikin Ini dia bahan-bahannya Langkah pertama Saya iris dulu bawangnya Ini saya gak pake banyak-banyak Cuma satu aja Tergantung selera juga ya Kalau misalkan ada yang sukanya digeprek, boleh digeprek aja Atau kalau yang sukanya diulek, boleh diulek juga Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya ini saya siapkan wajan Untuk menumis Ini minyaknya sekitar 1 sendok makan aja Kalau mau pakai mentega juga bisa Lalu ditumis sebentar bawang putihnya Setelah tercium harum bawang putihnya dimasukkan sosis yang udah diiris Sama olahan cuminya Ini dimasak sampai setengah matang Sampai si cuminya ini mekar Setelah ini tinggal dimasukkan sayuran Ditambahkan air, diberi bumbu, dan beres Oh iya, kalau ada yang mau pakai telur Itu bisa ditambahkan pas tadi bawang putih ya Jadi bawang putih sudah harum Lalu masukkan telur, diorak ari Lalu dimasukkan sosis dan olahan cuminya Nah ini saya mau masukkan wortel dulu Soalnya kalau wortel ini butuh waktu agak lama untuk matang Dan kalau brokoli itu gak selama si wortel ini Jadi setelah wortel baru brokolinya Ini airnya saya pakai sekitar 200 ml aja Ini dimasak sampai wortelnya setengah matang Setelah itu baru kita masukkan brokolinya Sampai jumpa di video selanjutnya Cantik banget ya warnanya Warna-warni ada warna putih, orange, hijau, merah Perpaduannya cantik banget, pasti anak-anak suka Nah ini dia, bumbu-bumbunya dimasukkan Setelah ini tinggal diaduk rata Lalu dimasak sebentar Dan siap dihidangkan Terima kasih telah menonton! Oh iya sekedar info aja Ini untuk sosisnya saya pakai yang merek di Lamo Dan untuk yang bunga-bunga ini Yang bentuknya kayak bunga Ini saya pakai dari Sifudo Saya lupa cumi apa namanya Tapi ini pakaian dari Sifudo Yang cumi ini mau direbus, mau digoreng Ini tuh sama-sama enak, gurih Pokoknya pasti anak-anak suka deh Yang macam-macam olahan kayak gini Nah sekian Ini resep simpel dari saya Ini pasti anak-anak suka Yang tadi yang gak suka sayur Pasti jadi suka Karena ada bentuk-bentuk bunga kayak gini Pokoknya masakan kali ini Bener-bener simpel Bener-bener gampang banget Tapi ini rasanya enak dan pasti anak-anak suka Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya Dan boleh di komen Nextnya saya masak apa lagi Terima kasih Bye